Wah seneng banget ada Dena disini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi sahabat perempuan. Seneng banget loh pagi hari ini ada Dena. Dena apa kabar sih? Baik, baik, baik. Baik. Dan yang lebih istimewa pagi hari ini Dena ada mau masak buat kita. Iya dong Chef Dena. Kenapa, kenapa, kenapa? Cut, cut, cut. Kenapa di cut? Ini live gak bisa di cut ya. Jangan suruh gue masak, suruh gue yang lain aja. Kenapa emang gak bisa masak Dena? Terbatas sekali. Terbatas. Kadang-kadang kita masak air aja gosong loh. Masak air gosong. Tapi bener loh, kita biasanya memulai pagi dengan memberikan resep-resep kepada sahabat perempuan. Oh iya. Nih bahan-bahannya udah ada, lengkap perlatannya ada cuman chefnya yang belum ada. Iya coba. Kita akan masak apa? Jangan kemana-mana ya. Ini dia cerita perempuan. Nah sekarang ini bahan-bahannya udah tersedia tapi Chef Maringka kok belum ada ya. Karena biasanya Chef Maringka itu kalo pagi suka ngasih resep-resep yang gampang banget dikerjain. Kita kan sebagai ibu-ibu suka dong bikin-bikin cemilan buat anak-anak. Dena suka bikin juga gak? Nah kalo buat Shakira aku masak bisa. Bisa banget. Tapi kalo buat yang lainnya ini berarti perlu. Coba kita panggil to the rescue coba. Chef Maringka to the rescue. Tapi paling sering masak buat Shakira apaan? Kalo aku pokoknya apapun itu yang pasti semuanya garamnya aku dikitin banget. Pokoknya cemilan-cemilan sehat. Karena aku bener-bener kalo untuk Shakira even aku sering bawa dia keluar kota. Tapi aku selalu mengusahakan untuk dia selalu ngebekal dari rumah. Bekal dari rumah jadi gak pernah jajan. Jadi gak pernah jajan. Garam dikitin untuk ibunya juga? Untuk ibunya juga harus. Apalagi buat ibunya. Singset ya. Oke tapi kalo Shakira suka request gak mama mau dimasakin apa gitu. Suka dia udah punya ini sendiri ya pilihan. Halo. Halo. Akhirnya hadir. Halo. Aduh. Badan ada apa-apa. Aduh. Badan ada apa-apa. Aduh. Eh tau gak hari ini aku baru dapet ilmu tentang telur dari Chef Maringka. Apa tuh? Apa itu telur seperti cinta. Kenapa? Cinta itu maksudnya adalah pilih telur yang merapat sampai ke dasar. Jangan yang mengambang apalagi mengapung. Iya. Oh my god. Itu jadi tips yang kemarin juga dikasih sama Chef Maringka. Ternyata telur itu kalo mau tau cara fresh atau enggaknya seperti yang Mbak Vera bilang tadi ya Chef. Sebetulnya itu curcol pagi sih. Curcol pagi ya. Curcol pagi. Oke. Kita mau masak apa ini sekarang Chef? Kita mau bikin berhubung tadi telur, kita mau bikin martabak telur rumahan. Martabak telur rumahan. Oke. Caranya gimana? Kayaknya bikin martabak tuh susah ya? Enggak gampang banget justru. Yang penting cari bahan-bahannya yang udah tersedia semuanya. Oke. Kirain cari abang-abangnya. Kalau aku lebih mudah kayaknya. Aku juga masih cukup pake jempol. Lihat tinggal pencet deh tuh. Yang pertama disini itu kita kalo misalnya martabak tuh kan biasanya kita udah langsung ada yang bikin kan kulitnya. Ini kita bisa cari kulit lumpia aja. Kulit dibagi aja. Iya itu lebih gantang. Biasanya di supermarket banyak ya? Iya gantang banget ya. Mbak Vera disini aja yuk Mbak Vera yuk. Kita biarna enak. Melihat Chef. Biar kasih space buat gue apa-apa. Kita ngalahin dulu ya minyaknya biar nanti bisa digoreng. Abis itu bahan-bahannya biasanya ada daging. Daging sapi disini ada daging sapi cincang. Kalo mau ganti lebih sehat boleh pake daging ayam juga. Oke. Bukan lebih sehat sih lebih yang gak makan daging merah gitu ya. Iya. Terus telur disini ada telur juga. Daging. Abis itu yang biar enak banget nih harus pake bawang bomba yang udah dicincang. Iya. Oke. Terus bawang putih yang dicincang. Iya. Ada juga bawang merah yang dicincang. Wah pake 3 jenis bawang. Uh semua bawang-bawang kita pake. Iya itu apaan. Terus disini ada kentang udah dipotong kecil-kecil banget. Kentang udah dipotong kecil-kecil banget. Jadi biar nanti pas makan itu ada teksturnya. Ada dagingnya ada kentangnya. Terus abis itu nih kalo misalnya pake bumbu kari bisa juga pake bubuk kari. Oke. Siap jadi gampang banget carinya sama jintan. Jadi biar aromanya bukan martabak ngurut sabak. Oh. Ngurut sabak. Betul betul betul. Oke. Bener bener bener. Aroma apa tuh ya bu ya bingung ya. Apa itu? Begitu. Yang pertama kita ini oseng dulu. Nah sebetulnya ini kalo bikin martabak telur ini boleh juga langsung semuanya dicampur. Dagingnya, telurnya, bawang-bawangan, kentang. Cuma biar lebih enak isinya di oseng dulu. Oke jadi lebih wanginya. Iya biar lebih enak juga dan pastinya pada saat kita goreng martabaknya nanti udah mateng dalamnya. Takutnya kan ada yang belum mateng. Masih basah-basah gitu ya telurnya ya. Oke. Jadi ini sekarang. Sekarang kita oseng-oseng dulu bawang-bawangannya dulu. Tunggu panas ya. Tunggu panas. Bawang-bawang bayi dulu ya. Bawang-bawang bayi dulu. Pokoknya kalo kita oseng bawang-bawangan tuh yang pertama bawang-bawang emang bawang merah. Bawang putih tuh cepet banget gosong. Jadi dia terakhir. Pantes ya. Kalo bawang putih duluan bisa hitam-hitam ya. Jadi bawang putih tuh sebentar aja makanya paling terakhir. Betul. Oke. Abis itu bawang merah. Ini tips-tips yang penting ya. Ah ya. Buat orang yang pengetahuannya agak basic banget tuh. Bukan minim tapi basic ya. Basic ya. Dari tadi Dena gini. Pantesan kemarin gosong-gosong dulu. Yang urutan. Yang urutan tadi gitu. Cuma malu omong-omong udah diem aja deh. Sama kok Dan. Sama. Oke. Tahan pahit mulu. Ternyata salah urutan. Oke. Ini kita oseng dulu sampe bener-bener harum. Iya. Oke. Ini udah harum gak sih? Udah. Udah udah sampe kesini loh Seth. Udah sampe situ ya. Itu kayaknya lapar. Iya bener. Nah. Dena pernah gak bikin martabak kayak gini di rumah? Enggak. Kalau aku masih terbatas pada yang gampang-gampang. Seperti masak air tadi ya. Seperti masak air tadi ya. Itu pun gosong ujung-ujungnya ya. Ya ampun dia masak air aja gosong. Ampun. Dena. Aduh. Kalau Mbak Fera suka masak juga di rumah? Oh masak. Itu suamiku saja. Ternyata kita pikir-pikir juga gak bisa masak juga. Makanya kita disini sayang banget sama Chef Maria. Iya. Sayang banget. Sayang banget. Ini aku masukin kentangnya. Kentangnya kita masukin. Pokoknya kentangnya ini pas dimasukin udah matang ya Chef? Enggak kentangnya ini belum matang justru. Ini masih mentang. Makanya penting banget buat dia harus matang dulu sama kecil-kecil motongnya. Jadi dia cek banget nanti. Oh iya iya iya. Jadi gak perlu direbus, gak perlu dikukus. Enggak perlu. Enggak perlu. Nah kalau udah direbus, dikukus udah gak ada proses ini lagi. Iya iya iya. Oke oke oke. Oke oke. Lalu. Aduh udah kecium ya wangi banget gak sih? Iya iya iya. Penonton sampai gak? Sampai. Sampai. Harapannya. Nanti berbagi. Aromanya ya. Nanti kita cobain sama-sama ya. Iya. Tapi urutannya di belakang kita. Oke. Oh iya ya berubah ya warnanya ya teksturnya juga ya. Ini sebetulnya kita sampai kentangnya kalau misalnya potangnya kecil cepet banget matangnya. Oke. Oke. Dulu kita masukin juga di sini daging sapi cincangnya. Daging giling tadi ya. Ini berarti dagingnya kan bisa diganti dengan bahan-bahan lain ya Chef ya. Bisa. Bisa daging cincang ayam. Iya. Bisa pakai kornet kalau mau. Oh iya betul. Cuman mungkin gak sesehat kalau daging ini ya. Iya iya. Ini buat anak yang gak suka sayur gak tau nih ya. Dikasih ginian dia pikir enak-enak-enak-enak. Iya. Atau udah dikasih sayur macem-macem di dalamnya. Bisa dikasih. Ini bukan sayuran bawang-bawang. Tapi dikasih wortel banget. Iya iya iya. Masih sayuran. Iya 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 iya. Nih ya iya iya. Ini ngeles mama Fera ya. Oh iya iya iya. Tetap ngeles. Oke. Nah kalau sekarang kan trennya Martabak tuh rupa-rupa banget kan ya. Iya iya. Ada pakai keju. Betul. Dan lain-lain gitu. Itu pakai keju enak sih ya. Anak aku especially juga enak. Keju itu kalau dimasukin di dalamnya. Berarti dia nanti urutan yang keberapa tuh masukin ya. Ingat urutan keberapa. Bentar gosong lagi. Kalau keju itu pas nanti banget Pas udah dicampur sama telur Baru kasih keju baru tutup Jadi nanti dia meleleh-meleleh Kalau sekarang dia melelehnya sekarang Dan keju apa yang paling disagest Buat paling cocok buat martabak ini Kayaknya mozzarella Dan dia juga selain gampang lumer Juga dia gak dominan rasanya Ih kayak kepribadian aja Jadi kamu mozzarella atau keju cedar Diana boleh loh Kalau mau nyoba bantu-bantu Dari pada saya awal-awal Biar dena merasa nyaman ya Kita masuk ke iklan dulu gimana Masuk ke iklan dulu Bisa ya Bisa ya untuk mencegah Kita lihat ini jadinya akan seperti apa ya Jangan kemana-mana tetap di cerita perempuan Sampai jumpa di cerita perempuan Sampai jumpa di cerita perempuan Sampai jumpa di cerita perempuan